Bautista juara Balapan WSBK Mandalika banyak drama Alvaro Bautista menjadi juara race 2 World Superbike Mandalika 2023 Reader Ducati itu berhasil mengungguli toprak race Godlio Blue dan Michael Rinaldi Balapan kedua World Superbike berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat, Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023 Toprak race Godlio Blue yang memulai start dari posisi pertama langsung memimpin balapan Drama race 2 WSBK Mandalika 2023 dimulai dari motor Kawasaki ZX10RL yang digeber ke balap Oliver Connick, Mogok sebelum memulai balapan Pertukar pika berbelok Alhasil rekan steamnya, Andrea Locatelli menyodok masuk ke posisi 2 Posi lorot ke posisi 5 Rekan steamnya, Andrea Locatelli pebalap Yamaha itu sempat bersenggolan dengan Axel Bassani yang membuatnya tergeser ke posisi 7 Posisi terdepan berubah total Pada lap ketiga, pebalap Harubait Ducati, Michael Rinaldi berhasil memimpin Terjadi insiden di tikungan 11 yang melibatkan Philip Uthel dan Mark Van Dermann Balapan pun dihentikan sementara ketika menyisakan 14 putaran lagi Sebelum red flag berkibar, Scott Redding, pebalap rokit BMW Motorrad WSBK team juga mengalami crash saat berbelok Dia terlihat mengalami kontak dengan pebalap patah Yamaha, Andrea Locatelli Balapan kembali dilanjutkan, Rinaldi langsung memimpin balapan Diikuti toprak Rasgat Lio Blue dan Alvaro Bautista Seiring jalannya balapan posisi 3 besar tidak berubah Hanya saja toprak berhasil disalib Alvaro Bautista ketika melebar pada lap ke-10 Nah, Safi Vien NWSBK 2023 Sementara Leader Spanyol itu sudah mengemas 112 poin Kumpul dari toprak di tempat kedua 75 poin Dan Andrea Locatelli dengan 70 poin Berikut ini hasil WSBK Mandalika 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!